Hari ini, pekan ini, agendanya adalah kita masuk ke topik Time, Clock, and Ordering of Event. Jadi udah mulai masuk ke teori dasarnya. Teori dasar mengapa kita membahas atau belajar distributed system. Tapi sebentar sebelum saya lanjutkan, Arik boleh minta tolong admitin ini ya nanti ya. Mahasiswa yang datang ya. Saya biar nggak lupa, soalnya belum pada datang. Sebelum kita masuk ke... Jadi abis ini kita masuk belajar teori. Teori yang benar-benar paling mendasar. Apa yang mendasari, kenapa sebuah di sistem distribusi kok sampai harus mikirin waktu. Sebelum ke situ, kita ke ini dulu. Ke paper dulu yang saya udah upload. Ada yang udah baca dua paper ini? Atau salah satunya? Kita go through dulu sedikit. Ada yang udah baca ini? Byzantine General Problem. Ini paper tahun 81. Tuh. 82. Pertama kali dikenalkan oleh Profesor Leslie Lampor tahun 1882. BGP yang jadi tugas. Assignment Program Assignment. Ada yang udah pernah baca? Boleh angkat tangan kalau udah baca. Baru baca setelah ikut kuliah ini juga nggak apa-apa. Ada yang udah baca paper ini? Sekilas ataupun agak mendalam? Nggak ada. Oke. Kalau paper ini gimana? Paper yang satu lagi. Bitcoin. A peer-to-peer electronic cash system. Ini ada yang udah pernah baca. Paper Satoshi Nakamoto tahun 2008. Paper yang harus kalian baca dan harus difahami. Supaya lebih memahami underlying problem dari kuliah kita itu. Nggak ada? Ada yang belum pernah baca juga? Oke. PR-nya nanti harus dibaca ya. Tapi kita go through sedikit aja. Kita go through sedikit untuk menunjukin sebetulnya masalahnya apa. Oke. Kita lihat di papernya Leslie Lampor yang gini. The Byzantine General Problem Absalom. Saya anotasi ya. Pasti nggak cucut-cucut sebentar. Anotasi. Bikin laptop punya anak saya. Oke. Bisa. Nah. Kata kuncinya di abstrak. Kita lihat abstrak. Reliable computer systems must handle malfunctioning components. Oke. Tandainya. Warna merah deh ya. Biar... Malfunctioning components that give conflicting information to different parts of the system. Oke. Jadi ketika kita ngomong fault tolerance yang mungkin kita udah pernah ya sebelum-sebelumnya ngomongin fault tolerance di kuliah jerom, kita udah pernah ngomongin. Kalau ada server down. Kalau server down mati, berarti apapun request yang kita kirim ke sana nggak akan direspon. Karena servernya down. Itu fault juga. Itu fault component. Basic yang paling kita pahami, oke kalau ada fault itu mati. Tidak nyala. Byzantine general problem tahun 1982, Prof. Lampor ini memformulasikan hal yang lebih advance lagi. Tidak hanya sekedar mati, tapi ada malfunctioning components. Kata kunci berikutnya, give conflicting information to different parts of the system. Mungkin nggak ya? Kita punya program, programnya kita set goalnya untuk melakukan kegiatan tertentu, tapi somehow dia outputnya lain. Contoh misalkan apa? Contoh kayak kasus Boeing 737 MAX 9. Dia punya sensor, dia punya sensor, yang sensornya itu kira-kira si pesawat itu, kalau mungkin googling-googling lagi ya, itu saya nonton Netflix-nya, pesawat itu kalau terlalu kayak gini, kalau lagi naik ke atas, kalau lagi naik ke atas gini, itu dia punya sensor yang mendeteksi kemiringan. Kenapa harus ada sensor yang mendeteksi kemiringan? Soalnya kalau terlalu miring sampai mendekati 90 derajat kayak gini, itu namanya stall, bisa kebalik gitu kan? Pesawatnya bisa kebalik. Bisa kebalik, stall. Nah, si sensor ini fungsinya mendeteksi berapa kemiringannya. Kalau terlalu miring, sensor ini akan ngasih perintah ke parts yang lain di pesawat tersebut begitu ya, supaya hidungnya ditukikin dikit ke gini gitu. Ditukikin dikit. Jadi kalau udah terlalu gini, nukik. Apa, sorry. Kalau terlalu nukik kayak gini, dibikin lurus kayak gini gitu. Jadi sampai nggak terlalu miring gitu. Acceptable threshold-nya berapa gitu. Nah, masalahnya, ininya error. Bagian ininya error. Sensor menangkap seperti biasa, tapi software-nya ngedeteksi bahwa pada saat pesawat take-off, itu kemiringannya not acceptable gitu. Makanya Boeing 737 MAX 9 itu kasusnya semuanya pas take-off. Pas take-off, sensornya mendeteksi bahwa kemiringannya terlalu miring. Ditukikin sama dia, hidungnya sampai ke bawah gitu. Sampai begini. Dan kalau lagi take-off begini, take-off itu kan ini power-nya besar ya untuk naik. Akhirnya menukik ke tajam ke bawah. Nah, ini salah satu contoh. Malfunctioning components that give conflicting information to different parts of system. Jadi, ini hal yang mesti kita pahami. Ada pertanyaan sampai sini. Terus apa lagi lainnya? Eh, kalau nggak saya hapus malah jadi ini ya. Tidak, sebentar. Nah, take-offnya harus di clear dulu. Oke. Nah, lanjutnya. Tuh. Dia memodelkan, dia memodelkan, oke. Malfunctioning component itu dia modelkan dengan general. Ini kalau mulai pekerjaan yang nanti akan dijelaskan oleh Ari besok, tanpa baca paper ini mungkin agak-agak meraba-raba gitu. Jadi, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah membaca paper ini. Oke. Jadi, problemnya apa? Direpresentasikan dengan general. Kemudian, dia berasumsi bahwa some of the generals may be traitors trying to prevent the loyal generals from reaching agreement. The generals must have an algorithm to guarantee that satu, all loyal generals decide upon the same plan of action. Oke. B, a small number of traitors cannot cause the loyal generals to adopt a bad plan. Jadi, yang ingin dibuktikan oleh Pak Lamport ini adalah dia ingin set up sebuah algoritm di mana kalaupun ada segelintir general yang berkhianat dalam sebuah pasukan, pasukan tetap dapat mencapai konsensus. Begitu kan. Sehingga decision apapun yang diambil itu mencapai konsensus. Apakah menyerang atau apa namanya, mundur. Di paper ini dibahas tuh, diturunin math-nya gitu ya. Math-nya diturunin. Every loyal general must obtain the same information VI up to the end. Dan seterusnya, if the I's general is loyal, then the value that he sends must be used by every loyal general as the value of VI. Jadi, kalau misalkan loyal general itu ngirim pesan, pesannya diterusin apa adanya. Tapi kalau yang traitor, kalau yang traitor, VI-nya bisa beda. Bisa sebaliknya, atau bisa random. Kalau tugas sekarang disuruh random. Tapi tetap harus konsensus. Dan seterusnya. Ada pertanyaan dulu sampai sini. Tapi sebelum lanjut, saya mau ini trigger satu pertanyaan. Dulu deh, ini biar kita punya pemahaman yang sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Bedanya apa? istilah-istilah-istilah lebih ininya ya. Kan kuliah kita namanya distributed system. Bedanya apa? Ada istilah terdistribusi. Ada satu lagi istilah yang lebih umum sekarang. Artinya sebenarnya dulu bilangnya terdistribusi aja, tapi sekarang udah agak geser. Terdesen realisasi. Ada yang mau coba kontribut? Kira-kira bedanya apa ya? Terdistribusi versus terdesentralisasi. Istilah baru nih. Ada yang mau coba? Boleh. Angkat tangan, boleh. Mau nulis di ini juga boleh. Di chat juga boleh. Ada yang mau kontribut? Bedanya apa ya? Terdistribusi sama terdesentralisasi. Kaitkan aja dengan Byzantine General Problems di era sekarang. Kalau zaman sekarang ada pasukan Amerika mau nyerang Irak. Tuh, udah lewat lah ya. Pasukan Amerika ya pasukan Israel mau nyerang Gaza. apakah mereka akan melakukan sesuatu yang sama dengan general-general di BGP ini, Byzantine General Problems? Kapan nyerangnya? Mereka kirim messenger dan seterusnya. Apakah melakukan hal yang sama juga gak sih? Kalau pasukan modern. Coba ada yang mau ini gak? Urun pendapat gak? Apakah behavior pasukan modern itu sama seperti behavior pasukan yang kita bahas di Byzantine General Problems di era sekarang? Tetap ada komando-komando yang terpisah karena ada batalion-batalion yang terpisah. Tapi kira-kira apakah mereka melakukan hal yang sama dengan general yang ada di Byzantine gak sih? Menurut kalian? Oke, ada yang mau ini gak? Ayo, ada yang mau ini contribute dulu pendapat. kita ke istilah itu dulu biar kita lebih paham istilah bedanya distribusi sama desentralisasi itu mana sih sebetulnya di bawahnya. Ada yang mau turun rembuk? Ini Faris sama Kenshin yang mudah TA-nya ya. Coba desentralisasi sama terdistribusi. Ada tes-tes? Ya. Mungkin ini sih saya pengen nyoba jelasinnya itu nambahin satu istilah lagi itu mungkin istilah terpusat gitu ya. Kalau misalnya kita bandingin istilah terpusat sama terdesentralisasi itu bisa jadi bisa dibilang kalau terpusat itu kayak ada ya kalau misalnya kita generalisasi misalnya kayak ada satu general utama yang bakal ngirim order ke semua Retnan misalnya gitu. Tapi kalau misalnya yang terdesentralisasi itu kayak ada beberapa general yang tersebar habis itu ngirim komen ke Retnana gitu tapi nggak necessarily bakal terjadi sharing workload gitu antara node-node utamanya gitu. Tapi kalau terdistribusi ya kayak semua node-node-nya itu saling bekerja sharing workload juga gitu. Menurut saya sih kayak gitu sih perbedaan. Oke. Terima kasih. Ada lagi yang mau kalau biasanya kalau udah ada yang mulai biasanya yang lain ini. Val kamu kalau yang terdistribusi itu menurut saya lebih logisnya kayak dia ada konsensus gitu tapi kalau terdesentralisasi itu kayak dia masing-masing node ngerjain masing-masing dirinya sendiri gitu sih menurut saya jadi itu ada lagi ini istilah saya perlu kasih notes bahwa terdistribusi itu istilah dulu istilah jadul sekarang orang lebih pakai istilah terdesentralisasi untuk menggambarkan hal yang sebetulnya didefinisikan oleh terdistribusi dulu. Oke. Jadi betul supaya bisa memahami konteks kita perlu tahu dulu satu konsep terpusat terpusat istilah terpusat tapi banyak anak-anaknya itu terpusat. Zaman dulu istilah ini tidak masuk kategori terdistribusi karena zaman dulu nggak kebayang teknologi kayak gini ada. Jadi kalau istilah zaman sekarang konsep master slave atau master worker gitu ya ada master ada worker itu terdistribusi juga nggak sih? Atau klien server kliennya banyak banget gitu ya servernya satu itu terdistribusi juga nggak sih? Kira-kira zaman dulu teknologi itu nggak ada klien server yang bisa ngehandle banyak apa namanya banyak atau konsep master worker ya ada master ada worker itu tuh zaman dulu agak jarang konsep itu maka orang nggak pakai nggak menggunakan istilah terdistribusi untuk menggambarkan kondisi tersebut. dulu terdistribusi yang saat ini biasanya kita sebut sebagai terdesentralisasi jadi ini makna terdistribusi sekarang udah geser dan sebetulnya konsep yang merepresentasikan istilah terdistribusi zaman dulu sekarang tuh kita lebih cocok bilang ya terdesentralisasi terdesentralisasi lawannya bukan terdistribusi ya terdesentralisasi itu lawannya terpusat kalau bahasa inggrisnya centralisasi versus desentralisasi yang ter zaman sekarang zaman sekarang yang centralisasi bisa juga terdistribusi yang centralisasi bisa juga distributin tapi centralisasi artinya ada tokoh yang dituakan atau yang disentralkan tapi worker-nya terdistribusi jadi kalau kamu punya sistem master dan worker ya udah standar kan sekarang kan ngasih job ke master nanti masternya ngedistribusiin kerjaan ke worker-workernya itu terdistribusi juga zaman sekarang hitungannya zaman sekarang orang bilang itu terdistribusi sistem tapi sebetulnya kurang pas itu yang lebih cocok kita sebut sebagai centralized system terdesentralisasi artinya kalau masternya diambil dicopot worker-nya jalan gak masternya mati worker-nya masih hidup gak atau jalan gak kira-kira gambarannya gitu tuh dia 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 tetap nyala gak kalau ada satu komponen sentralnya tuh mati whatsapp whatsapp itu terdistribusi karena servernya banyak tapi pernah down gak kapan dia down kalau central server whatsappnya mati berarti dia bisa kita bilang dia centralized distributed tapi dia tidak terdesentralisasi desentralisasi sebaliknya desentralisasi itu tidak ada satu figure sentral sama sekali yang punya kekuatan lebih begitu ya mengontrol kawanan atau jaringan ini jadi kalau misalkan pun ada satu yang mati siapapun yang mati sistem akan tetap terjalan itu terdesentralisasi nah istilah terdistribusi zaman dulu yang dikenalkan oleh profesor Lampor itu yang disebut sebagai terdesentralisasi zaman sekarang itu itu agak beda jadi udah ngegeser makna terdistribusi sekarang itu kalau zaman sekarang baik itu decentralized maupun centralized dua-duanya dua-duanya sama-sama kita bisa bilang bukan sama-sama bisa kita bilang sama-sama orang bilangnya adalah distributed sama-sama orang bilangnya distributed tapi padahal itu adalah istilah yang sudah geser kalau kita refer ke istilah distributed zamannya profesor Leslie Lampor ini ngenalin ini bukan itu yang dimaksud adalah terdesentralisasi itu dari situ dulu ya nanti kita ke bawah gak peliru menggunakan atau memahami istilah itu tapi gak salah juga kalau ada orang yang bilang oke client server master worker itu juga distributed kenapa karena lokasinya beda-beda oke memang benar ada pertanyaan sampai sini kita disitu dulu jadi nanti muncul isu ketika BGP ini muncul isu bagaimana kita menjamin bahwa pesan yang dikirim oleh general yang loyal itu bisa sampai ke penerima dan semua general bisa melakukan konsensus bersepakat atas sesuatu nah di papernya apa namanya Lampor solusi atas Byzantine general problem atau solusi atas malfunctioning komponen itu sering disebut sebagai nanti ujungnya solusi dari ini itu bisa sering disebut sebagai Byzantine fault tolerance dan malfunctioning komponennya disebut sebagai Byzantine node jadi node yang memiliki malfunction itu kita sebut sebagai Byzantine node istilahnya Byzantine fault tolerans tapi di paper ini dia gak nyebutin istilah Byzantine fault tolerance nah ini ilustrasi kalau misalkan ada Lieutenant yang berkhianat maka apapun perintah yang disampaikan oleh komendernya pasti akan diubah jadi kalau kata komender ke Lieutenant 1 attack kan pasti dua-duanya akan menerima perintah yang sama kan attack tapi somehow si Lieutenant 2 nyampein pesan ke Lieutenant 1 retreat bagi Lieutenant 1 dia bingung sebetulnya yang perkhianat yang mana Lieutenant 2 atau komender yang perkhianat karena buat dia gak ada bedanya antara Lieutenant 2 pengkhianat dengan komender yang pengkhianat ini contoh kasus dimana kalau komandernya atau komandannya yang pengkhianat satu bilang attack terus nanti bagi Lieutenant 1 gak ada bedanya antara Lieutenant 2 dan komender yang berkhianat nah ini asumsi yang dipakai di Byzantine General tapi asumsi asumsi ini tidak memperhitungkan integritas data jadi kita kita lagi gak ngomongin kriptografi atau keamanan informasi disini siapa yang jamin kalau pesan retreat ini si retreat ini beneran dikirim sama komender gak ada asumsi itu ya jadi nanti kalau ngejain tugas gak usah pakai asumsi itu walaupun di dunia nyata ada asumsi itu makanya saya suruh kalian baca paper yang kedua paper yang kedua ini adalah papernya Satoshi Nakamoto Satoshi Nakamoto itu menjawab problem yang dipropos sama Lampor tapi dia pakai kriptografik teknik disitu jadi prinsipnya sama goalnya sama ingin mencapai konsensus tapi si Satoshi Nakamoto mengasumsikan bahwa pesan retreat attack ini ada adversary problem disitu mungkin aja diubah sama seseorang di tengah jalan makanya dia ngusulin skema blockchain jadi setiap pesan yang mau dikirim mesti diproses dulu secara kriptografik untuk menghandle integrity pakai apa integrity integrity tentu saja pakai signature nah ini kalau lanjutan dari kuliah ini kan kalau di kuliah jarkom sempat dikenalin simetrik dan asimetrik aja terus somehow nanti di CIS kan dipelajari lebih dalam masnya kayak gimana si Satoshi Nakamoto menggabungkan public infrastructure dengan apa namanya dengan memanfaatkan digital signature dan HES untuk menjamin integrity dan nanti terjadilah sebuah transaksi yang chaining antara satu transaksi dengan transaksi yang lain cara memverifikasinya diverifikasinya dengan cara dibikin kayak gini chain satu dengan chain lain makanya disebut sebagai blockchain mekanisme mencapai konsensusnya sama seperti yang dikenalkan Profesor Lampor tapi di enhance dengan cryptographic method makanya ini adalah breakthrough begitu ya dalam konteks tolerance blockchain itu adalah teknologi yang breakthrough lebih advance dari sekedar solusi BGP yang dikenalkan oleh Profesor Lampor nah ini ini sekilas tapi udah setengah jam jadi saya minta kita akan masuk ke topik kuliahnya tapi silahkan kalian baca dua paper ini gitu kalau kuliahnya S2 susah suhu baca paper banyak tapi kalau ini cukup dua ini aja sih ini inti dari kuliah sisdis adalah paper yang ini paper The Byzantine General's Problem nanti kita bahas dikit-dikit konsistensi dikit-dikit ada hubungannya dengan happens before dan seterusnya kita bahas dikit-dikit tapi inti kuliahnya adalah ini kenapa paper yang bitcoin ini saya upload juga ini biar kalian menjejak ke realita jadi kalau pengen tahu teknologi paling terkininya dari BGP solusi dari BGP itu apa ya blockchain yang dikenalkan oleh Satoshi Nakamoto di papernya tahun 2008 yang sudah meng-include aspek kriptografi tapi kriptografinya nggak akan kita bahas di sini karena ini bukan kuliah kriptografi itu dua aja setengah jam saya nge-review dikit dua paper ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum kita masuk ke topik benerannya topik pertama dari teori distributed system itu time clock and the ordering of events oke ada ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan tidak ada oke kita terus nih nanti kalau pas offline nanti kita saya akan tanya-tanya nih karena online nggak susah saya oke kita kita langsung bahas asumsi paling dasar mengenai distributed system kita harus memahami dulu konsep waktu kenapa? karena biasanya kalau misalkan kalian bikin distributed system memastikan bahwa sebuah transaksi terjadi itu biasanya ngeliat timestamp nanti kita akan lihat kelemahan penggunaan timestamp kalau hanya mengandalkan itu kita nggak akan bisa membangun sebuah sistem terdistribusi oke kita mulailah ya jadi ada isu mungkin kalian bisa googling suatu malam antara tanggal 30 Juni sampai 1 Juli tahun 2012 di UK itu seluruh online system crash server tidak berjalan dan seterusnya sebelumnya lagi mungkin ini kalian mungkin masih mengalami ya 2012 udah pada lahir kan ya sebelumnya di era saya pernah dengar ada istilah Y2K Y2K itu kejadian tahun 99 mau pindah ke tahun 2000 waktu itu nggak happening banget karena udah lama juga saya sudah lahir kalian mungkin belum ya atau baru lahir mungkin di tahun-tahun itu belum kayaknya sih belum lahir kalian ini tahun itu dan dunia internet juga belum happening banget belum banyak 2012 di on the other hand itu rada happening gitu karena udah banyak layanan yang sifatnya jadi ternyata googling ya silahkan apa yang terjadi jadi ada timing yang berubah kalau nanti ada istilah leap second leap year nah itu terjadi itu dan terjadi proses leap itu yang membuat sistem tidak bisa catch up inilah pentingnya membahas atau mempelajari masalah waktu timing dalam konteks distributed system kenapa? karena dalam konteks distributed system kita pasti akan selalu membutuhkan waktu parameter atau metrik waktu ini contoh untuk mengukur time out untuk scheduling mengukur memprofile sistem dan seterusnya dan seterusnya kita membutuhkan metrik waktu oke nah ini ini makanya kita akan mulai dari sini pertanyaan pertamanya adalah kayak gimana waktu yang biasa dipakai dan cocok ini kata kuncinya disini kita belajar lagi dari yang paling dasar mungkin dulu waktu SMP atau SMA belajar di kuliah fisik di mata pelajaran fisika ada yang disebut sebagai physical clock ada yang disebut sebagai logical clock kita mesti bedain physical clock itu adalah parameter waktu yang didasarkan atau basisnya adalah aktivitas fisik material yang terjadi di dunia ini atau biasanya kalau kita mengukur 30 detik kemudian 1 menit kemudian 1 jam kemudian itu adalah physical clock kuliah kita jam berapa jam 8 itu physical clock tapi kalau kayak gini ini clock juga misalkan kalian janjian sama teman kapan janjiannya habis makan siang deh kita rapati kapan habis makan siang itu jam berapa jam berapa habis makan siang gak ada karena yang diomongin ketika kita bilang habis makan siang itu bukan physical clock tapi logical clock pokoknya nanti kita meeting setelah makan siang kalau makan siangnya jam setengah 12 berarti setelah setengah 12 kita meeting setelah makan siang itu logical clock dalam konteks distributed system biasanya logical clock contohnya adalah menghitung event yang terjadi setelah pesan setelah 5 pesan setelah 3 pesan setelah saya menerima 3 pesan setelah saya menerima 5 pesan itu logical kalau dunia nyatanya kayak gitu ketemuan yuk kapan habis sholat asar itu udah pasti gak mungkin jam 9 pagi logically gak mungkin jam 9 pagi habis sholat asar itu kecuali kalau asumsinya mutek lagi besoknya gitu habis jam 9 pagi besoknya habis sholat asar hari ini iya sih bener kalau habis sholat asar yang mungkin jam 4 jam 5 gitu kan dan seterusnya nah ini logical clock oke jadi aduh kalau muter-muter ini oke lanjut nah kalau physical clock itu biasanya yang kita jadikan acuan adalah terjadinya perubahan material terjadinya perubahan material yang jadi acuan contoh misalkan apa namanya materi ini namanya quards gitu ya material ini namanya quards dan dia bergetar dengan frekuensi tertentu bergetar dengan frekuensi nah getaran frekuensi material ini itu kita biasanya gunakan sebagai acuan waktu atau rotasi atom makanya ada atomic clock nah dari zaman dulu orang udah pake physical clock ini dengan mengamati material atau benda yang ada di alam seberapa lama bulan berubah berputar dari bulan baru kemudian muter sampai full moon balik lagi dianggap satu satuan waktu matahari berputar satu satuan waktu perubahan musim satuan waktu juga jadi dari dulu orang memang sudah menggunakan physical clock mengamati perubahan material di sekeliling atau benda di sekeliling kita itu menjadi satuan waktu ini physical clock ini basic banget kalau misalkan kalau misalkan kita teliti lebih lanjut ada isu kalau kita pakai physical clock ada isu tentu saja karena observasi dilakukan oleh manusia maka hasil observasi itu pasti ada errornya kalau kita mengamati matahari itu kan dari mulai dia terbit sampai terbenam kalau kita menggunakan itu sebagai satuan waktu matahari sudah sepenggalan matahari sudah di tengah kepala itu kita jadi satuan waktu potensi error ada kalau apa kalau hujan jadi enggak tahu mataharinya sudah di sebelah mana sekarang kalau awannya tebal kita enggak tahu jadi observasi manusia itu pasti menghasilkan error seakurat akuratnya material quarts tadi yang dijadikan dasar dari jam physical clock yang kita pakai sekarang dia juga mengalami error manusia ketika diukur ada yang disebut sebagai drift jadi drift itu kekeliruan pengukuran sangat rendah memang lebih kecil dibanding mata kita sendiri mengukur matahari yang naik tapi tetap ada ada pergerakan apa aja yang membuat dia error observasinya berubah ini salah satu contohnya salah satu yang membuat si material quarts ini agak sedikit berubah behaviornya dalam bergetar itu kalau suhunya berubah sama kayak tadi kita ngeliat matahari gitu ya gak akurat banget kalau hujan gak akurat banget kalau ada berawan ini juga sama jadi dengan mengandalkan physical clock aja kalau kita hanya mengandalkan physical clock akan ada periode dimana kita mengalami kekeliruan menghitung waktu nah ini katanya biasanya diukur pakai istilah PPM parts per million jadi satu PPM itu dia error 32 detik dalam satu tahun sebentar sebentar nah itu itu isu yang ada di physical clock komputer jam itu punya kekeliruan sampai 50 PPM kalau satu PPM 32 detik per tahun maka 50 PPM tinggal kali 50 aja berarti 150 160 detik per tahun akan error 160 detik itu berarti 3 menit jadi setiap tahun dia akan error 3 menit ngegeser 3 menit nah ini salah satu isu yang lebih akurat ada gak ada physical clock disebut sebagai atom clock ini lebih akurat saya harus belum datang ini bakal habis atom clock ini masih physical clock tapi dia menggunakan atom jadi atom cesium yang bergetar kemudian diukur itulah dijadikan satuan waktu ini lebih akurat tapi harganya mahal dan jam yang kita punya baik itu yang di dinding yang ada di komputer itu gak pakai atomic clock kemahalan harganya aja lebih mahal dibanding komputernya jadi tetap pakai physical clock ada lagi yang lain ada satuan waktu yang lainnya itu biasanya menggunakan GPS kenapa kalau kita gak bisa afford atomic clock masing-masing maksudnya di rumah punya atomic clock satu gitu supaya waktu di rumah akurat gak bisa juga sulit karena mahal banget orang memanfaatkan atomic clock dengan teknologi GPS jadi satelit itu punya atomic clock dan kalau kita synchronize dengan GPS kan dia synchronize juga dengan satelit maka kita bisa manfaatin atomic clock yang ada di satelit supaya kita bisa pakai atomic clock makanya misalkan jam di handphone jam di handphone most likely lebih akurat dibanding jam dinding atau jaman sekarang jam di laptop udah highly likely akurat selama kita synchronize dengan internet time selama connect internet tapi kalau bandingin dengan jam dinding itu pasti udah jauh gak akurat karena kita akan sync terus dengan GPS time GPS technology yang pakai atomic clock itu salah satu cara supaya kita tetap kurat misalkan contoh dia merengkoreksi waktu di kuliah oh nanti akan dibahas sih tapi di kuliah jarkom juga dibahas sekilas waktu itu kalau ngegeser waktu dari situlah dari situlah kita punya kita punya standar satuan waktu di dunia supaya apa kita ingin semuanya tersinkronisasi jamnya sama kita mengukur dengan ukuran waktu yang sama makanya ada macam-macam yang ada time zone jadi kalau jamnya sekarang di Indonesia berapa nanti di Melbourne berapa di US berapa itu semua kita bisa hitung dan kita bisa tahu supaya standar cara perhitungan jadi gak lagi yang udah ditinggalkan apa ngelihat matahari udah kita tinggal karena misalkan waktu Bali itu kan samanya dengan waktu Malaysia waktu Jakarta itu lebih lambat dari Bali Bali lebih cepat Jakarta lebih lambat tapi Malaysia posisinya lebih barat daripada Jakarta tapi dia sama dengan waktu Bali jadi gak lagi ngukur pakai kasat mata lihat matahari tapi udah pakai koordinitas universal nah ini salah satu upaya yang dilakukan manusia untuk tetap selalu tersinkronisasi dan mesti saya sampaikan ini sangat-sangat penting dalam konteks distributed system berusaha untuk memiliki waktu yang sama atau sinkronis anyway kalau ada yang mau ditanya anytime silahkan ini ya silahkan chat aja atau tanya boleh biar gak terlalu satu arah nah walaupun manusia punya upaya sedemikian hingga begitu kan untuk mengkoordinasikan atau sinkronis waktu tapi ada istilah yang disebut sebagai leap second jadi karena keterbatasan kita ini mungkin kita gak tau ya tapi kalian perlu tau bahwa sebetulnya setiap tahun setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember jadi setiap 6 bulan ya setiap 6 bulan itu pada jam 23.59.59 UTC ada yang disebut sebagai leap second the clock immediately jumps forward to 0.00.00.00.00.00.00 jadi ada satu detik yang di skip yang disebut sebagai negatif leap second setelah itu balik lagi mundur lagi Nah ini yang disebut sebagai leap second Ini sudah terjadi standar Kalau pernah tinggal di negara-negara Ini kan agak gak kebayang ya Ngapain kok aneh banget Kalau pernah tinggal di negara-negara dengan daylight saving time Misalkan di bagian utara Di North Hemisphere atau di Southern Hemisphere Di Australia Itu kita ada Kita ada istilah daylight saving time Jadi daylight saving time itu lucu banget pokoknya Jadi kalau biasanya itu disepakati oleh sebuah negara Kita akan mengalami leap di jam berapa Jadi setahu saya Kalau gak salah inget ya Di Australia itu terjadi leap hour Setiap bulan April dan Oktober Yang satu maju satu jam Yang satunya lagi mundur satu jam Jadi kayak gini misalkan Sekarang jamnya adalah jam satu malam Harusnya kan Abis jam satu malam jam dua malam Ini dari jam satu langsung jam tiga Jadi jam duanya di skip Atau mundur sebaliknya Atau mundur sebaliknya Dari abis jam satu Itu harusnya jam dua Tapi ini mundur Nah itu daylight saving time Konsep yang sama Kenapa melakukan itu? Upaya orang untuk melakukan sinkronisasi Dan itu konsep yang Saya kira Aksing banget buat orang Indonesia Karena kita gak punya sistem kayak gitu Oke itu anyway itu teori banget Itu dasar dan Cuma sekedar informasi aja Nah bagaimana dengan komputer Bagaimana dengan komputer Komputer itu punya Punya unix time Atau epoch Kalau pertama kali install linux Biasanya langsung muncul Standarnya ini Si jam ini 0.00.000UTC Jam ini Tidak menghitung lip second Makanya Ada error tadi tuh Yang saya bilang crash Sistem di dunia Itu menggunakan lip second Ada lip second tuh Yang maju mundur gitu 2 ya Komputer enggak gara-gara itu terjadi error secara masif di banyak tempat pada tahun 2020. Lainnya lagi yang biasa digunakan selain mix time ada ISO 8601. Ini yang udah diturunin ke dalam year, month, day, hour, minute, second. Kalau kalian main-main di Python, di library, atau di bahasa pemograman apapun, scripting Linux, suksan ada ya metode untuk mengkonversi langsung unix time ke time yang menggunakan Gregorian atau yang menggunakan ISO 8601. Ini metode yang untuk menggunakan timestamp. Kemudian kalau mau mengukur leap year, dari situ akan muncul. Jadi sebetulnya komputer itu sangat mekanik, tidak menghitung leap second, tidak menghitung leap year, tapi kita butuh fungsi tambahan untuk kalender sehingga penghitungan tanggal itu menjadi akurat sesuai dengan yang digunakan dan sepakati oleh manusia di dunia nyata. Nah ini yang membuat, ini yang membuat, ini ngomongin ini lama-lama, intinya apa? Ini yang membuat, saya cuma mau bilang bahwa timestamp itu, timestamp itu, itu sangat tidak akurat. Sangat tidak akurat. Apalagi kalau kita harus deal dengan distributed system. dia komputer satu punya timestamp, punya komputer clock sendiri, yang kedua juga sama, punya komputer clock sendiri. Bisa kita upayakan supaya clock satu dan dua saling sinkronisasi, ada nanti tekniknya. Tapi tetap saja, kalau kita ngandelin timestamp yang berbasis physical clock, itu pasti akan ada saat di mana terjadi efek. Poinnya itu. jadi nanti ke depan, setelah ini, kita nggak akan mentah-mentah pakai timestamp dari physical clock. Tapi kita akan belajar logical clock. Ini penting. Tadi kan dibahas, computer clock itu nggak ada lip second. Dia terus aja gitu, sekwensial. Pertanyaannya apa? bagaimana perangkat lunak termasuk OS deal with lip second? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada. Saya pertama kali ngenal konsep ini waktu diajarin Pak Ibang. tahun berapa tuh? Waktu itu pertanyaannya kayak gini. Oh, masih ingat saya sampai sekarang pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, ingat-ingat lagi nih, ini ada ASDOS OS juga nih. Kalau ada deadlock, deadlock ya, di OS, apa yang dilakukan? yang ada itu ya, di OS, deadlock prevention. Teknik-tekniknya di OS, pakai macam-macam. Tapi intinya adalah deadlock prevention. pakai semafur lah, pakai apa namanya, mutex lah, macam-macam. Tapi intinya adalah deadlock prevention. Saya masih ingat, apa yang dilakukan oleh OS kalau ada deadlock? Oh, boleh yang, oh iya, ini ada pertanyaan. Kalau sit-in, eh, udah ada, kalau sit-in kuliah sisdis, aturannya adalah, silahkan sit-in, tapi mesti ikut ngerjain quiz, ikut ngerjain tugas, ikut contribute, ikut jawab, dan seterusnya. Jadi boleh, silahkan. Oke, kalau deadlock, apa yang dilakukan sama sistem? Yo, masih ingat nggak? diajarin sama Pak Ibam. Saya masih ingat, kalau deadlock, OS itu tutup mata. Pura-pura nggak ada. Pura-pura nggak terjadi. Makanya suka muncul kalau di, apa namanya, freeze, atau blue screen, atau whatever it is, gitu kan. Itu tuh mekanisme software yang, ah bodo amat lah, ini nggak tahu apa-apa. Intervensi aja dengan cara restart. Gitu. Sama. Sama. Di OS juga sama. Oke, ini Mustafa ada mau, kamu mau continue, silahkan. Saya juga, deadlock itu nggak bisa didetek karena halting problem kan Pak. jadi OS-nya tuh nggak bisa secara tahu ini apa, deadlock akan terjadi apa enggak. Jadi kayak, OS-nya memang ada beberapa deteksi, cuma kalau yang undetected, yaudah, dibiarin, ada di kernelnya, ada beberapa kayak cek memory, dan lain-lain, kalau nggak bisa, yaudah, biarin crash aja. Begitulah. Terima kasih Mustafa. Jadi itu yang biasa dilakukan oleh perangkat lunak, dan kita juga. Yaudahlah ya, crash gitu. It happens, happens gitu. Cuma masalahnya, cuma masalahnya, dulu dengan sekarang agak beda. Dulu kalau komputer crash, crash aja gitu ya, sudah, satu komputer crash. Bayangkan, kalau yang crash itu adalah distributed system. Online system yang sudah terintegrasi satu sama lain. Crash. Atau nggak usah jauh-jauh, sistem yang ada di pesawat. Crash. Itulah yang terjadi gitu kan. Seberapa cepat mekanisme restart itu, membuat sistem kepesawatan, keleserkan pesawat, on lagi dan bisa aja. Nah, ini disitu isunya. Jadi, ini adalah salah satu isu yang perlu diperhatikan sebelum kita ngomongin lebih lanjut mengenai distributed system. Jadi, ternyata masalah time aja, bahasannya panjang banget. Itulah, begitu memang. Oke. kayaknya kalau logical clock baru kita bahas minggu depan. Jadi, sekarang kita coba, oke deh, masih physical clock dulu. Toh, komputer-komputer kita juga masih pakai physical clock kan. Jadi, gimana dong Pak, supaya bisa synchronize antar node gitu ya, yang masing-masing nodenya pakai. Physical clock. Oke, ada banyak lah teorinya. Salah satunya, protokol, network time protocol. Ada juga PTP, precision time protocol. Kayak gimana sih teorinya, ini kan teorinya intinya sih ngesinkronize pakai protokol tertentu. Dalemnya tuh kayak gimana? Nah, dalamnya tuh ada. Dalemnya tuh ada, kalau NTP, network time protocol, ini biasanya dipakai main oleh banyak komputer. Jadi, ingat, physical clock itu kan punya hirarki. Quartz yang kita miliki di jam dinding di komputer, itu errornya lebih tinggi dibanding atomik. Jadi, supaya device kita tersinkronize secara lebih akurat, maka kita akan memanfaatkan hirarki ini. silahkan synchronize your device ke device lain yang lebih akurat. Jadi, kalau misalkan ada level 0, itu adalah device yang punya akurat ke akurasi sangat tinggi, device atau stratum 1 level 1 itu yang lebih tidak akurat, tapi dia tersinkronize ke device level 0. Terus ada stratum 2, komputer yang less akurat, tapi dia tersinkronize ke device level 1. Ini yang disebut sebagai network time protocol. Jadi, mekanisme synchronize-nya dilakukan secara hirarki. Yang pakai atomic clock sudah pasti lebih akurat dibanding yang pakai quartz clock biasa. Tapi, tidak semua device synchronize ke atomic clock. Pasti ada komputer lain yang synchronize-nya ke server yang punya quartz clock biasa, tapi dia somehow synchronize ke device yang punya atomic clock. Ini NTP. Jadi, bertahap. Logikanya sama kayak logika DNS. Pokoknya di network begini-begini aja lah, hierarchy lah, dan seterusnya lah. Pasti begitu-begitu. Nah, ini caranya. ini katanya oke, reduces clock skew to a view milliseconds in good network condition. Kan syaratnya ada synchronize lewat network. Kalau networknya issue gimana? Ya, nggak juga. Jadi, nggak oke juga. Biasanya modelnya kayak gini. Ini ngitungnya kayak gini. Algoritma NTP itu ngitungnya begini. Ini klien. Udah klien. Terus klien ngirim pesan untuk synchronize. Sync dong jamnya. Dia ngirim pada saat P1. Otomatis dia akan diterima ke NTP server. Entah NTP yang mana. Pokoknya kalau device stratum 2 berarti dia NTP server stratum 1. tapi berlaku juga kalau dari stratum 1 ke stratum 0 kan sama aja modelnya kayak gini. Otomatis dia akan diterima pada T2 dong. Karena ada ada jeda pengiriman pesan dari T1 ke T2. Request T1 terus terus nanti NTP server akan respon setelah beberapa saat. Dan enggak langsung pastikan. Namanya juga komputer dihitung dulu baru direspon. Apa ini ada jeda? Setelah itu direspon saat T3. Direspon balik sampai di T4. Tuh udah panjang delay-nya. Nah ada hitungannya supaya dikira-kira kalau T1 dikirim T4 ini tuh kira-kira berapa detik atau berapa jedanya supaya saya bisa nentuin oh oke saya harus nge-adjust jam saya sekian. Itu idenya kira-kira. Ini simple aja sih pakai RTT biasa. Maka delay itu adalah bisa kita hitung sebagai ini kan delay-nya kan? Ini kan? Ini bagian ini. Nah ini. Ini. delay-nya itu kan? Delay actual pada saat dia ngitung synchronizing the time. Sisanya delay network gitu kan? Maka T4 kurang T1 dikurangi T3 dikurang T2. Nah inilah delta yang harus dia adjust supaya jamnya sama. Oh sorry. Ini baru delay-nya bukan adjustment-nya. Ini adalah delay-nya. Setelah kita dapetin delay ini kita adjust. Kita lihat satu-satu. Round trip delay network delay-nya T4 kurang T1 dikurangi T3 kurang T2. Ini round trip delay semuanya. Estimated server time when client receive response adalah T3 tambah round trip network delay per 2. Ini maksudnya apa? T3 tambah delta 2 itu ini bukan ya. Ini kan ya. Nah bagian ini kan ya. T3 tambah delta 2. bagian ini nih. Jadi sebenarnya yang diinginkan itu adalah dia pengen tahu delta yang ini terus nanti dikurangi T4. sehingga pada saat itu pada saat itu itu adalah jam yang seharusnya dia adjust pada setelah dia mengirimkan pesan NTP. Ini make sense gak nih? Ada yang bisa jelasin dengan Louis dan anak nih kakak logiknya gimana? Round trip network delay. Kita ulang. kita ulang. Siapa yang belum gak make sense nih? Siapa yang belum menemuin sense-nya di sini? Oke. Kita ulang. Gimana cara mengestimasi waktu over network? sekarang pada saat T1 saya mirip pesan. T1. Kemudian pesan saya pasti diterima lebih lambat dong sama server. Itu adalah T2. Ada delay. Ada network delay. Network delay-nya sebesar ini. Network delay-nya sebesar network delay-nya itu sebesar ini. Ini network delay-nya ini. Ini network delay-nya ceritanya. Ini network delay. T1 ke T2 itu network delay. Ketika pesan dikirimkan balik ke penerbangan itu akan mengalami network delay-nya. Ini network delay-nya. Dari T3 ke T4 itu network delay. Mestinya ini dengan ini A dengan B maksudnya sama kan? A sama dengan B. Itu network delay-nya. Itu adalah round trip network delay. Jadi kalau kita cuma mau ngitung A atau B kita bisa bilang kan A itu sama dengan B sama dengan B bagaimana? A itu pasti sama dengan B sama dengan B itu apa? B itu sama dengan T3 kan? Plus plus sepengah dari round trip network delay. network delay-nya network delay-nya sendiri itu apa? A tambah B maksudnya. Atau T4 kurang T1 dikurangi. Oh sorry itu baru itu baru net salah saya sorry salah saya gak memperhitungkan C salah sorry sorry koreksi 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 salah salah ketika saya mengirimkan T1 maka dia sampai ke T2 ini adalah network delay aja network delay aja delay yang jadi network ketika dikirim balik itu juga mengakibatkan ada delay ya ada network delay yaitu B tapi ada delay tambahan si C C adalah delay ketika servernya memproses maka kalau misalkan kita pengen hitung round trip network delay atau end to end network delay adalah delay yang terjadi dari saat klien mengirimkan pesan sampai dia menerima itu maka delay-nya ini adalah A tambah C tambah B ini adalah network delay bener ya A tambah C tambah B eh koreksi saya kalau saya salah bener ya A tambah C tambah B itu network round trip network delay tapi yang mau saya ketahui itu adalah yang mau saya ketahui pada saat ini adalah pada saat saya menerima pesan di T4 pada saat saya menerima pesan di T4 itu sebetulnya jam berapa di server jam asli di servernya jam berapa itu pertanyaannya jam tersebut pada saat T4 mestinya adalah T3 plus setengah dari network delay karena proses adjustment timing-nya pasti somehow berada di sini di antara T2 dan T3 enggak tahu di sebelah mana tapi asumsikan aja di tengah-tengah gitu ya prosesnya di sini maka begitulah asumsinya pada saat T4 itu adalah T3 plus setengah round trip network delay sehingga berapakah adjustment yang perlu dilakukan oleh komputer client ketika dia mengakukan pengiriman ini T3 tambah delta per 2 atau T 4 dikurangi T4 supaya jadi 0 gitu kan supaya synchronize kayak gitu kayak kita idung ada pertanyaan make sense gak nih nah inilah yang biasanya dilakukan oleh kita komputer kita di di jaringan kalau ingin mensinkronisasikan jam dan pun sudah ada mekanisme kayak gini tetap tidak akurat karena ini kan ada potensi gak akurat juga antara T2 dan T3 juga exactnya di sebelah mana kita gak tahu jadi gak akan akurat 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 pasti tetap ada error oke ini nanti dipelajari lagi setelah kuliah tapi poinnya adalah bahwa protokol NTP ini mekanisme kayak gini dan ini tetap ada error di slide berikutnya kita akan lihat tetap ada error jadi goalnya adalah dengan menggunakan NTP ini untuk tahu dia harus nge-adjust jamnya seberapa banyak dimajuin seberapa banyak dimundurin seberapa banyak ini ini sederhananya kalau kalian buka windows kalau pakai windows ya buka windows set things time and date terus ada bot button tulisannya sync ketika kalian mencet sync itu ada yang dilakukan ini dia akan mengirimkan pesan itu kemudian nanti meng-correct clock skew secara otomatis juga sebetulnya dia akan melakukan itu kalau misalkan ternyata delta-nya begitu ya skewnya itu kurang dari 125 milisecond mutlak ya lebih cepat lebih cepat atau lebih lambat maka biasanya dia melakukan slew the clock dicepetin atau dilambatin sedikit kalau misalkan somehow skewnya antara 125 milisecond sampai 1000 detik udah lama banget biasanya yang dilakukan oleh komputer reset reset jamnya sesuai dengan jam yang baru kalau lebih dari itu komputer panik udah tidak melakukan apa-apa biasanya error atau crash skewnya lebih dari 1000 second bisa terjadi kalau apa kalau ada komputer yang lama banget tidak terkoneksi internet sekalinya dikoneksi ke internet dia ngirimin NTP terus ada skewness yang sangat besar ada pertanyaan sampai disini untuk sistem-sistem yang tidak perlu terkoneksi dengan internet atau non-distributed system komputer yang jalan offline sendiri ya gak penting-penting banget kan perusahaan beginian kan tapi kalau somehow sistemnya itu konek ke internet which is distributed system dia harus terkoneksi ke internet berarti dia harus mantengin jalan algoritma ini begitu kan secara periodik silahkan silahkan kalau ada yang mau nanya dulu silahkan ini masih teori banget mengenai yang ini ini apa namanya data bagaimana algoritma algoritma apa namanya NTP ini berubah-ubah begitu along the time jadi dia akurasinya memang somehow akan converge tapi ya begitulah tetap ada errornya gitu ada offsetnya gitu naik turun naik turun kan naik turun naik turun naik turun jadi jadi ada isu kalau kalian ya ada isu kalau kalian ngandelin jam di codingan kalian kalau pakai jam yang model kayak gini jadi ini contoh contoh misalkan pakai method function current time milis current time milis ini ini ngambil ini kan ngambil ngambil jam timestamp komputer current time milis ini pakai jam komputer yang tadi itu ya yang synchronize kalau dipanggil current time milis jadi ini kalau misalkan somehow kalian ngukur waktu dan menggunakan ini system.current milis do something end time current time milis kemudian ngitung elaps milis end time kurang start time ini pasti akan ada kondisi dimana hasilnya negatif ini tanya adil adil gak jadi as dos mas eh yoga juga ngalamin kayaknya jadi waktu deskripsi dia dia bikin banyak pod kubernetes terus dia ngirim request somehow dia ngukur seberapa delay-nya tapi pakai current time milis terus jadi error karena ternyata pengukuran elapsed time durasi kan gak mungkin negatif tapi ada hasil negatif kalau pakai time of day clock kalau pakai clock physical clock yang ada di komputer ini isu yang mungkin bisa terjadi biasanya kalau di komputer ini dihindari dengan menggunakan yang disusuri monotonic clock kalau mekanismenya nanotime ada yang tahu gak bedanya apa monotonic clock yang direpresentasikan misalkan ini function nanotime sama time of day clock yang pakai current time milis ada yang tahu gak bedanya kalau kalian ngoding lebih sering pakai yang mana time of day atau pakai monotonic kalau ngitung ngitung elaps time di codingan biasanya kan kalau ngoding TA atau bikin eksperimen apa sebuah program mau dihitung programnya jalannya berapa lama kan pakai beginian ngitung elaps time ini ada yang punya pengalaman gak bedanya pakai time of day sama monotonic saya pernah pakai gimana kalau sedangnya ini di linux di linux yang di linux itu kan ada yang clock monotonic itu lebih kayak course biasanya timenya dibanding kayak yang clock real time yang biasanya dipakai buat current time list cuman waktu itu penggunaannya yang clock monotonic itu akurasinya lebih kecil cuman dia jauh lebih cepat jadi biasanya kalau yang pakai clock monotonic itu perlu nge-sync up dulu awal lah kayak untuk tau delay-nya berapa cuman dia biasanya delay between ditanyanya itu jauh lebih cepat jadi lebih aman biasanya dipakai clock monotonic itu apaan sih clock monotonic clock monotonic itu hardware time-nya jadi ngitung dari apa di hitung epoch time secara hardware di linux tau saya jadi kayak di ada slash def apa gitu ada time pada saat dinyalain pertama kali gak ngaruh sama siapa-siapa itu monotonic makanya kalau misalkan pakai monotonic less likely akan negatif ya bukan masalah akurat-gakurat ya bukan masalah akurat-gakurat tapi less likely bakalan negatif kalau kalau pakai time of day itu highly likely negatif highly likely negatif kalau kejadiannya kayak ketika pertama start time diukur do something itu somehow NTP-nya jalan kan ngesinkronize kan terus berubah itu contoh terima kasih ya ini novel nah itu ada kemungkinan masalah ini baru ngomongin satu komputer doang ya maksudnya di satu komputer ini kan jalanin codingan ini di satu komputer kan jalanin codingan ini di satu komputer terus yang satunya pakai time of day satu codingan pakai monotonic hasilnya bisa beda bayangkan kalau sekarang yang terjadi adalah komputer kamu ngirim pesan ke komputer lain di sana terus gimana caranya monotonic yang gak bisa juga orang beda hardware-nya time of day ya udah jelas tadi isunya begitu kan ada delay jadi ini masalah jadi kuliah ini slide ini cuma mau bilang kita gak akan pakai physical clock gitu di distributed system karena ternyata untuk non-distributed system aja bermasalah apalagi gimana kalau distributed system makanya ini kita gak akan pakai oke ada pertanyaan sampai sini ini dulu mungkin kita punya pemahaman yang sama bahwa isunya adalah di situ kalau pakai ini penjelasan di satu komputer aja penggunaan monotonic versus time of day punya masalah bagaimana kalau misalkan sistemnya terdistribusi ini ya time of day setidaknya kalian sekarang udah tau gitu kalau belum pernah pakai kalau bikin program silahkan pertimbangkan mau pakai monotonic atau time of day kalau di codingan di program yang jalan di satu komputer nah sekarang isunya 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 kalau udah gak lagi ngomongin satu komputer tapi kita ngomonginnya distributed system user A merepresentasikan satu komputer satu node di suah lokasi user B merepresentasikan komputer lain node lain lain-lain di tempat yang berbeda C juga sama merepresentasikan merepresentasikan apa namanya tempat yang berbeda isunya gimana isunya gimana misalkan contoh ini contohnya adalah aplikasi forum forum diskusi thread di scale atau di discord ketika A tapi yang decentralized asumsi asumsi yang decentralized oke mungkin kita perlu clearly state aja di awal bahwa semua asumsi aplikasi yang jadi contoh di kuliah ini adalah decentralized app discord gak decentralized jadi gak relevan oke any decentralized forum discussion dimana kalau satu user ngirim pesan itu ya bukan ngirim ke server tapi dia ngirim ke semua user yang ada di network menggunakan broadcast user A mengirimkan pesan M1 M1 bilangnya the moon is made of cheese dikirim ke semua member dalam network kebetulan cuma ada dua yang lain B dan C somehow karena jarak dan seterusnya B akan menerima M1 lebih dulu oke ini make sense ya di jarak kom udah make sense kan dan C akan menerima M1 lebih lambat karena lokasi A ke C jauh banget bayang ya A ngirim M1 ke B A juga ngirim M1 ke C broadcast M1 diterima B dengan lebih cepat karena deket tapi diterima oleh C agak lama karena jauh posisinya somehow ketika ketika nerima pesan M1 dia bales the moon is made of cheese kata B oh no it isn't jawaban B di broadcast juga ke A dan ke C somehow B posisinya di tengah-tengah jadi dikirim ke A M2 aman A akan melihat M2 sebagai pesan atas respons atas pesan A M1 nah tapi isu nih di C B sama C posisinya deket sehingga mungkin aja terjadi M2 diterima C lebih dulu dibanding M1 yang dikirim oleh mungkin gak mungkin jadi C baca pesannya oh no it isn't abis itu the moon is made of cheese totally unrelevant message apaan maksudnya bayang ya isunya ya jadi C ngeliat M2 duluan baru M1 walaupun secara logik M1 adalah pesan yang seharusnya nyampe duluan dibanding M2 nah time itu time ngaruhnya kemana time kenapa kita menjadi bahasan pertama di kuliah ini karena time akan berpengaruh ke order dari sebuah pesan order message message bagaimana sebuah sistem terdistribusi dapat berkomunikasi mencapai konsensus itu kalau pesannya diterima secara terburut dan pelaku pertama yang bisa membuat pesan tidak terburut adalah time waktu delay delay waktu mungkin saja bukan masalah delay tapi masalah time synchronization yang tadi jadi setelah kalian faham isu mengenai time kalau tidak tanya saja kenapa time itu menjadi masalah penting sekarang kita pindah ke masalah berikutnya kenapa waktu itu menjadi sangat penting karena waktu akan menentukan ordering of message pelan-pelan sekarang kita akan bahas oh berarti pesan yang terurut itu penting ya penting kan udah belajar TCP juga salah satu fitur TCP apa pesan yang datang terurut penting banget iya penting pesan yang terurut itu sangat penting nah next kita akan belajari apa yang bisa kita lakukan supaya isu ini bisa kita handle ordering of message bisa kita handle oke dapet penyanyian sampai sini jadi konsep berikutnya yang akan kita pelajari adalah causality causality itu ada hubungannya dengan ordering of message bahasa nisinya causal itu apa sebab akibat disebabkan ada M1 maka muncullah M2 sebab karena urutan M2 hanya terjadi jika dan hanya jika M1 terjadi jadi causality jadi ordering of message itu kita modelkan ke dalam hubungan causality nah ini kalau kita mengandalkan hanya physical clock itu gak bisa kita solve mau monotonic mau yang time of day pokoknya gak bisa deh kalau pakai physical clock maka sekarang untuk bisa menyelesaikan masalah causality ini kita akan belajar topik berikutnya yaitu logical clock ada banyak banget nanti kita bahas satu oke ada 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 pertanyaan dulu sampai sini nanti 20 menit lagi ada pertanyaan sampai sini tidak gak ada lanjut ini masih ada rekaman jadi aman nanti kalau udah pas kuliah offline pasti bener-bener gak ada rekaman oke untuk memahami causality pelan-pelan kita belajar dari yang paling dasar yaitu happens before relation happen happens before relation oke jadi kita mulai pelan-pelan sebuah event adalah sesuatu yang terjadi pada suatu node pada a particular node apa aja sih yang bisa kita bilang sebagai event oke sending a message itu event receiving a message itu juga event atau local execution itu juga event jadi pada sebuah node ada kemungkinan sementara ini ya disimplifikasi aja kejadian yang bisa muncul atau event yang bisa muncul pada sebuah node adalah kalau dia kirim pesan kalau dia nerima pesan atau kalau dia execute something oke kita mendefinisikan event A terjadi sebelum event B gitu ya event A happens before event B kalau ditulis A maka B A tanda panah A RO B jika dan hanya jika nah ini ini udah mulai ini MD lagi ini MD MD2 MD1 MD2 jika A dan B terjadi pada satu node oke kita simplifikasi dulu kita fokus di satu node jika A dan B terjadi pada satu node dan A terjadi sebelum B pada local execution di node tersebut satu make sense ya A terjadi sebelum B jika oke A dan B dua-duanya event yang terjadi pada node yang sama dan A terjadi sebelum event B oke kalau ada yang gak make sense tolong angkat tangan terus stop dulu kita lihat bener gak sih atau gak make sense-nya dimana kita coba kita coba analisis kalau gak make sense kalau gak kalau make sense oke kita lanjutkan berikutnya itu kalau dalam konteks local execution kalau dalam konteks sending message maka A happens before B jika dan hanya jika A adalah sending some message M dan even B adalah di receive of that same message M eh gimana A adalah sending message mengirimkan pesan M dan B adalah menerima pesan yang sama M assuming send message are winning oke ini apa ada yang bisa jelasin ini kalau digambarin dalam diagram maksudnya apa condition yang kedua event A is the sending of some message M and even B is the receive of the same message M kita tarik dikit broadcast broadcast itu artinya apa broadcast itu artinya apa mengirim pesan ke semua node dalam jaringan berarti dia mengirim pesan ke dirinya sendiri juga andaikan dia mengirimkan pesan ke dirinya sendiri maka A adalah proses dia mengirimkan pesan dan B adalah proses ketika dia menerima pesan dari dia sendiri A pasti terjadi sebelum B bener gak make sense ya kalau gambarnya kayak gini make sense kan ada si gambarnya nanti tapi saya gambar dulu dari sini A ini B A mau mengirimkan pesan secara broadcast maka yang dilakukan adalah A kirim ke B dan A kirim pesan ke dirinya sendiri dalam konteks A aja fokus di A A nya adalah 1 dalam konteks node 1 A adalah mengirimkan pesan B adalah ketika dia menerima pesan dari dirinya sendiri pasti A terjadi sebelum B bener kan gak mungkin A berbarengan dengan B gak mungkin B lebih dulu dari A karena dia sendiri yang ngirim dia sendiri yang nerima berarti mesti ngirim dulu sebelum dia nerima nah ini kondisinya dulu atau A happens before B itu kalau kalau ada event C sedemikian sehingga A happens before C dan C happens before B maka A happens before B easy logiknya begitu ada pertanyaan ada pertanyaan sampai sini ada oh ada sorry yang kedua gimana gambarnya yang kedua yang kedua yang ini ya oke kalau yang pertama kalau yang pertama gambarnya kayak gini ini ada node nomor 1 ini A ini B sudah pasti A terjadi sebelum B A dan B occur at the same node and A occur before B in that node local execution ini gambar 1 condition 1 condition 2 itu kalau condition 2 itu oh sorry ini node 1 ini node 2 dalam konteks broadcast ceritanya A adalah ngirim pesan broadcast dia ngirim pesan ke sini dia juga ngirim pesan ke dirinya sendiri ini A B adalah the receive of that same message berarti kan B nya ini kan B adalah ketika si node 1 nerima pesan M yang dikirim oleh siapa oleh dirinya sendiri gitu maka udah pasti A terjadi sebelum B atau yang terakhir yang terakhir lebih gampang memahaminya kalau ada C dan C itu hubungannya adalah A terjadi sebelum C C terjadi sebelum B maka A terjadi sebelum B contoh kondisi yang kedua itu kalau broadcast broadcast itu memang kayak gitu broadcast itu dia ngirim ke semua termasuk dirinya sendiri gak ada gunanya yang gak ada gunanya apa ya memang begitulah broadcast gitu jadi dia ketika mengirim pesan dia akan mengirim ke semua jadi otomatis dia akan nerima juga jadi dia otomatis akan nerima ya bukan masalah berguna atau tidak berguna sih memang itulah broadcast terakhir happens before ini disebut sebagai partial order kenapa? karena mungkin aja mungkin aja mungkin aja ada kondisi dimana antara event A dan event B itu tidak tidak memenuhi A happens before B juga tidak memenuhi B happens before A dengan kata lain A dan B concurrent bareng biasanya ditulis kayak gini A garis-garis B artinya ini partial order jadi happens before ini partial order mungkin aja ada kondisi dimana A concurrent dengan B kalau tidak memenuhi prinsip A happens before B maupun B happens before A ini prinsip pertama happens before relation oke kita coba saya mau jaga waktu dulu biar gak bablas ya nanti oh udah selesai oke kaget saya takutnya waktunya tinggal dikit nah ini kita contoh sekarang gambarnya ini kan udah jelasin A A B C D E F A adalah event yang terjadi pada sebuah local execution order B adalah event berupa B eventnya apa B B adalah event mengirimkan pesan A adalah event yang terjadi pada sebuah node local execution order B kirim pesan C menerima pesan D kirim pesan F menerima pesan E E terpisah kita bahas satu-satu A happens relasi antara A B C D E F A B C D E F ini memenuhi prinsip yang pertama Apabila pada suatu node terjadi dua event berupa local execution maka A happens before B kalau urutannya memang demikian sehingga dengan kondisi yang dengan condition yang satu kita bisa tahu bahwa A happens before B sudah jelas pasti A happens before B C happens before D E happens before F pasti udah pasti tahu intrap saya kalau enggak make sense berikutnya apa berikutnya karena condition yang kedua untuk pengiriman suatu pesan maka sending must be happens before receiving maka dari situ kita bisa tahu relasi antara B dan C gimana B pasti happens before C D pasti happens before F karena condition pengiriman pesan enggak mungkin C happens before B enggak mungkin karena pesan M itu yang ngirim B yang nerima C maka B happens before C D happens before sekarang karena condition yang ketiga jika ada event di tengah-tengah mana event di tengah-tengah kita bisa tahu eventnya di tengah-tengah dari mana bagaimana hubungan antara B dengan D kita bisa simpulkan enggak kalau B happens before D bisa ya B happens before D karena B happens before C dan C happens before D maka B happens before D atau A dan C apakah kita bisa simpulkan A happens before C yes karena A happens before B B happens before C maka A happens before C dan seterusnya Yang tidak bisa yang mana ini yang tidak bisa A dengan E bisa kita simpulkan enggak bisa bisa jadi konkuren B dengan E bisa kita simpulkan enggak bisa bisa jadi konkuren bagaimana C dengan E enggak bisa juga bagaimana D dengan E bisa juga enggak tahu kita enggak tahu walaupun kalau dari diagram itu kan Pak dari diagram kelihatan Pak E duluan dari D enggak bisa ini ada di dua node yang berbeda timenya menjadi tidak berlaku perspektif waktunya tidak berlaku ya dalam konteks happens before tadi apa yang bisa kita simpulkan dalam konteks happens before tadi apa yang bisa kita simpulkan jadi kalau misalkan ada relasi A happens before B kalau ada A happens before B maka kesimpulannya A boleh jadi menyebabkan B boleh jadi A menyebabkan B masih might have ya enggak pasti A cos B enggak beda lagi might have cos B nanti kita akan belajar tapi kalau misalkan concurrent A konkuren dengan B kita udah firm yakin bahwa A tidak mungkin menyebabkan B karena A konkuren dengan B ingat konkuren itu tidak berarti sama bareng tapi sesuatu yang tidak kita tahu juga kita bisa definisi A sebalik konkuren karena ini konkuren D dengan A hasilnya konkuren karena kita enggak definitif kita enggak bisa sehat jadi happens before relation yang tadi kita pelajari itu kita bisa simpulkan berpotensi menyebabkan sebab akibat berpotensi terjadinya causalitas atau sebab akibat dengan memahami prinsip happens before kita mudah-mudahan bisa akan lebih memahami tentang causality atau causalitas tapi masih partial order ingat kita lagi bahas ordering of message kita mesti tahu urutan itu gimana tentuin urutan salah satunya happens before anggaplah tanda panah ini saya juga enggak tahu itu biasanya coba lihat profesor Martin Clappman bilangnya ini apa saya agak lupa anggaplah ini adalah strict total order of event atau ini nanti nanti goalnya adalah total order nanti kita akan belajar tadi kan kita belajar partial order karena ada konkurrensi itu jadinya partial tapi yang akan kita belajarin nanti adalah total order mutlak harus harus beneran ada yang duluan siapa yang duluan gak bisa ada yang konkurren jadi anggap aja kalau tanda ini adalah untuk merepresentasikan total order maka jika A happens before B dan ini mengakibatkan jika relasi A terjadi sebelum B mengakibatkan total order antara A dan B maka ini bisa kita sebut sebagai kausal order penyebab ini logik nanti ya saya makan nasi saya mati bisa gak kita simpulkan kalau makan nasi itu penyebab kematian itu kausal order gak sih gak kan gak kayak gitu kan ini yang dimaksud jadi kausal order itu jika dan hanya jika A happens before B menyebabkan total order dari A dan B maka dia disebut sebagai kausal order atau penyebab gitu apa contoh kausal order dunianya nyata ada udah lewat nih contoh kausal order di dunia nyata tadi saya bilang makan nasi minum air saya makan nasi saya akan mati nanti apakah kita bisa sebut simpulkan makan nasi itu penyebab kematian penyebab seseorang mati enggak kan ya bukan kausal order karena ada order yang miss disitu gitu kan ada yang bisa nyontohin kausal order di dunia nyata coba ini terakhir sebelum saya tutup tolong satu aja kausal order yang sederhana yang kayaknya ini akan memenuhi prinsip ini A happens before B menyebabkan A total order dari A dan B jadi pasti urutannya ada ibu ibu sama anak oke boleh lahir ya lahir boleh itu kausal atau apa yang paling sering dicontohin saya suka dengar jokes ini apa penyebab utama perceraian apa penyebab utama perceraian ini joke tapi ini causal order kalau mau menyontohin causal order apa penyebab utama perceraian di dunia penyebab utama perceraian adalah pernikahan kalau tidak menikah tidak bercerai itu causal order karena pernikahan happens before perceraian benar ya dan menyebabkan total order pernikahan dan perceraian itu total order benar total order gak mungkin konkuren mungkin gak konkuren gak mungkin kan nikah dulu abis itu cerai itu pasti nikah dulu gak mungkin pernikahan dan perceraian terjadi pada saat yang bersamaan gak mungkin itu total order maka kita boleh sampaikan jadi gak salah kalau ada orang yang bilang penyebab utama dari perceraian adalah pernikahan ini causal order valid 100% gitu biarpun itu jokes tapi dalam konteks total order dan causal order itu memenuhi memenuhi prinsip happens before relationship anyway udah udah lewat ada pertanyaan ya benar kalau gak mau cerai emang gak usah nikah udah pasti gak akan cerai kalau gak nikah ini memenuhi prinsip causal order nanti event-event itu kita kita harus pahami dalam konteks oke waktunya habis ada pertanyaan sampai sini besok rabu akan dipakai oleh Arik jelasin tugas sekaligus bahas quiz dan regretting quiz kalau ada yang mau di regret besok saatnya mungkin di awal akan saya pakai buat diskusi yang tadi juga yang happens before dan causal sekilas gitu oke ada pertanyaan tidak ada ya tidak ada kalau tidak ada terima kasih banyak sampai ketemu besok selamat pagi semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya tutup ya meetingnya terima kasih banget ya